Pemirsa Gubernur Jawa Timur Hoviva Idar Parawansa siap memberikan klarifikasi kepada KPK terkait tudingan ex-ketua umum P3 Romahur Muzi. Romi sebelumnya mengatakan Hoviva turut merekomendasikan Haris Hasanuddin menjadi kakan Wilkemenak Jatim. Dilaporkan jurnalis JTV Yusmanawindarto, Hoviva menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan rekomendasi apapun terkait kasus suap jual-beli jabatan. Seperti yang dinyatakan Ketua Umum P3 Romahur Muzi terkait rekomendasi Haris Hasanuddin menjadi kakan Wilkemenak Jatim. Batan itu dilakukan Hoviva usai menghadiri acara hari jadi ke-39 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Sabtu siang. Pernyataan Romahur Muzi, Hoviva dengan tegas akan siap memberikan klarifikasi kepada Kombisi Pemberantasan Korupsi KPK. Silakan tanya Mas Romy karena saya juga kaget gitu rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengkonsumsi kepada Mas Romy. Ya bukan kalau suatu ketika dipanggil KPK untuk menindaklanjuti keterangan? Kita harus support apa yang dilakukan KPK itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat. Komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih. Komitmen kita untuk menjaga bahwa dipastikan tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya rasa kita semua akan support itu. Saya siap untuk...